Penemuan sesosok mayat pria lanjut usia di alur sungai wisata Marsonja Lobang, desa Marsonja, kecamatan Sungai Kanan, Kaubatan Labuhan Padu Selatan, Sumatera Utara, pada selasa sore 28 Juni 2022, membuat heboh warga desa setempat. Jenasa pria hanyut dalam kondisi telungkup mengambang ini pertama kali ditemukan Tuan Harhab, warga desa Marsonja. Warga tersebut melaporkan ke pihak desa setempat. Polisi yang mengetahui adanya penemuan jenasa tersebut langsung turun ke lokasi dan mengevakuasi jasa tersebut ke puskesmas terdekat. Tuan Harhab warga mengatakan korban pertama kali dilihat dan ditemukan hanyut posisi telungkup. Ditambahkan warga dirinya bersama beberapa warga lainnya mendapat kabar. Ada orang hanyut saat mandi-mandi di lokasi wisata sungai Marsonja. Sehingga mereka ikut mencari orang hanyut tersebut dan berjarak 500 meter ke hilir sungai mayat tersebut ditemukan. Kami begini hanya, kami dengar tadi kan ada orang yang hanyut di lempatan. Tiba-tiba lari kami dari kampung menengok ke lempatan ini. Kami tanya yang punya, yang hanyut ini, istrinya nanti pak. Di mana caranya buku bilang, dia berenang dari ulu sampai ke kolam itu. Tiba-tiba, waktu seberang dia tak sanggup lagi, pulang dia ke kanan. Lalu disitulah ditenggelamnya pak. Diketahui korban yang hanyut tersebut bernama Haji Taman, 63 tahun. Warga PT Asam Jawa, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Di mana korban sebelumnya rekreasi bersama keluarganya ke lokasi sungai wisata Marsonja Lubang, Desa Marsonja, Kecamatan Sungai Kanan, Labuhan Batu Selatan. Diduga korban terpleset ke sungai yang dalam dan arusnya deras, sehingga terhanyut. Setelah mayat tadi ditemukan, dan saya suruh angguran langsung menjeput. Sudah dijeput, mayat tersebut dibawa ke puskesmas dan diperiksa oleh perawat. Setelah itu mayatnya langsung diantar ke alamat PT Asam Jawa. Penemuan jenazah ini kini sudah dalam penanganan polsek sungai kanan Labuhan Batu Selatan. Guna penyelidikan lebih lanjut, dan jenazah korban hanyut tersebut sudah dijemput pihak keluarga untuk dikebumikan. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Husin Barok melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.